Tengah dinikmati oleh sosok Novita NG karena prestasi yang diperoleh putrinya Yemima Yasmin. Iya dan dukungan pun diberikan Novita NG jika anaknya ingin menjadi seorang atlet. Bangga tentunya dirasakan setiap orang tua kalau melihat sang buah hati bisa menunjukkan prestasinya. Itulah yang tergambar dari raut wajah Novita NG saat bercerita tentang putrinya Yemima Yasmin yang berhasil menjuarai kompetisi olahraga jimnastik dengan para pesaingnya se-Asia Tenggara. Setengah Juni anak saya ikutan kompetisi lagi kemarin di sini sih di Jakarta, di British International School. Anak saya dapat juara 6 untuk senam lantai. Itu bangga banget karena sayangan-sayangan itu yang juara 1, juara 2 dari Filipina, yang juara 3 kalau tidak salah dari Singapura, yang juara keempat anak bule yang sekolah di British International School. Itu juara 5-nya dari Singapura, anak saya menang. Ih bangga banget, bangga banget gitu. Dengan keikutsertaan Yasmin dalam gimnastik, Novita pun tak memberikan batasan untuk sang putri memilih kegiatan apa yang dipilih oleh sang anak. Dia mau, dia mau ya. Mami aku mau ikut gimnastik, oke boleh. Terus abis itu, tapi memang saya bilang, oke aku mau ikut dalam kompetisi. Boleh. Terus gini-gitu gini. Tapi kalau kamu mau, aku mengajarkan anak, kesempatan aku untuk mengajarkan anak, untuk yang, oke, if you want to do something, you have to be serious. Dalam artian gini, kamu mau ikutan kompetisi. Boleh. Tapi kamu serius ya, nggak main-main. Di saat latihan, latihan yang benar. Nggak mau latihannya sesembarangan, cuman ya, oke sekadar seru-seruan ikut gimnastik. Nggak. Nggak harus menang, aku bilang. Kamu nggak harus menang. Tapi Mami cuma minta, kamu melakukannya dengan benar. Menang jawab? Yes. Dengan benar, bertanggung jawab, dan semaksimal mungkin. Juara itu bonus. Dapat juara itu bonus. Tapi di saat kamu sudah melakukannya dengan benar, ada kepuasan yang ya, memang saya sudah melakukan dengan benar, tapi memang belum menang aja. Melihat prestasi yang telah ditorekan sang anak, apakah nantinya Novita Engie ingin mengarahkannya untuk menjadi seorang atlet? Kalau emang mau nyediak ke situ sih nggak apa-apa. Yang saya nggak mau adalah anak saya jadi artis. Wah, salut ya dengan usaha kerajasmin untuk melaih kemenangan dalam kompetisi gimnastik se-Asia Tenggara. Wow, hebat banget ya, Asia Tenggara. Tapi selain gimnastik nih ya, jadi anak Eja Mima ini juga ikut lomba fashion show, terus juga lomba matematika, jadi banyak banget sebudang prestasinya nih, Bih. Tapi kamu juga nggak kalah kan. Kamu juga dulu kan dapat medali emas di gimnastik, kan coba saltero dong. Satu-dua. Jangan, jangan, jangan. Kita naik saja ini. Waktu itu lomba, dapet, lomba, dapet, lomba, dapet, lomba, dapet, lomba. Ya, udah, kita naik saja ini.